Bible, bagaimana cara membuktikan keduanya ini Mana yang benar, mana yang salah Kan gitu, saya kasih kamu metode ilmiah Iya kan Nah, saya cuma kasih tau sama kamu Itu kisah kayak begitu, udah ada di Injil Lalu Quran dateng 700 tahun kemudian Gak ada saksi mata Gak di TKP, yang cerita juga udah beda generasi Saya tanya sama kamu Pake akal waras Pake akal waras dulu, saya tanya Yang mana yang lebih bisa dipercaya Yang dari TKP, dari para saksi mata Atau dari yang bertapa di dalam gua Mana yang bisa dipercaya Saksi matanya siapa? Justru saya tanya sama kamu Yang di Quran saksi matanya siapa? Kan cerita dulu, kan saya belum cerita Udah dibilang dari para saksi mata Dan penelayan Ya pelaku-pelaku sejarah itu Pelaku-pelaku sejarah di situ Jakaria Elisabeth Para pelaku itu Itu, para pelakunya itu langsung Siapa yang menjadi kebenarannya siapa? Sudah dibilang para saksi mata Mata balik-balik lagi Ada hitam di atas bukti? Aku biasanya bilang kurang-kurangin Benturin kepala ke lantai Ada hitam di atas bukti nggak? Saya tanya Kok situ bisa yakin kalau tidak ada bukti Kayak itu kebenaran Lo bisa yakin gitu loh Itu cerita dari mana Itu ngarang mengadangannya Kamu itu standar ganda loh Kur'an datang abad keberapa Saya tanya Ini versi saya loh ya Boleh dong Itu kan tadi bicara kitab situ Iya saya tanya Kur'an itu datang abad keberapa Biar fair ya Situ tadi bilang cerita dengan itu Taruhlah itu kitab yang situ yakini Nah kan Saya juga punya nih dasar kitab yang saya yakini Abdul Yang saya tanya sama kamu Kur'an itu abad keberapa Dengar dulu Dengar dulu Saya belum selesai bro Dengar dulu ya Nggak saya tanya simple aja Kur'an itu abad keberapa Dengar dulu Ini saya mau ngomong Eh Kur'an abad keberapa Jawab aja Abad keberapa Situ belum lahir tuh Kur'an udah ada bro Iya abad keberapa Kur'an itu ada abad keberapa Nah itu tadi yang situ sampaikan abad keberapa Abad ke-7 Udah dari mana Taunya Katanya Muhammad hidup abad ke-7 Enggak itu kata siapa tadi abad ke-7 Kata siapa Iya kata-kata orang-orang Islam Orang siapa Yang mana Yang mana Iya sejarah agama Islam Di kitab-kitab siram Di kitab-kitab Oke saya tanya dulu Saya tanya dulu sama Bang Arah Yang lain jangan mau Yang lain jangan mau Yang lain jangan mau ya Ya kalau kamu Ya kalau kamu hanya berpedoman kepada Kur'an Ini memang nggak ketika tahu Muhammad itu siapa juga Yang nggak tahu kita dihidup di mana Juga nggak tahu kok Muhammad itu Kalau itu menurut Kur'an Supaya juga nggak suka situ Nggak bisa Makanya kan nggak nyambung jadinya Supaya nyambung kita buktikan Ayo kita bersumpah Dengan kitab situ yang kita yakini Dengan kitab saya yang saya yakini Siapa yang dikutuk pada saat ini Detik ini Kalaupun kamu udah dikutuk Kamu udah dikutuk kok Kamu itu sudah dikutuk Apa kutukannya Mengatakan situ lebih dari dikutuk Lebih dari Bisa bicara seperti itu Sekarang sekarang buktinya begini Kamu Islam kan Kamu Islam kan Kamu Kristen kan Betul saya Kristen Betul saya Islam Oke Islam sudah ada Sebelum kamu lahir Kristen sudah ada Setelah sebelum saya lahir Betul Oh jadi maksud kamu Sebelum kamu lahir Islam belum ada Nggak kata siapa Seperti itu Nggak faktanya Sebelum kamu lahir Islam udah ada belum Anda definisi Islam itu sendiri Kan nggak tahu Apa itu Islam Ya udah Ngomong-ngomong kamu Ngomong-ngomong Anu Lama-lama sakit jiwa Orang saya bilang Islam udah ada Sebelum kamu lahir Kristen udah ada Sebelum saya lahir Sekarang kita buktikan Sebelum kamu lahir pun Udah terkutuk Makanya sekarang kita buktikan Sekarang nih Dengar-dengar Islam Kristen Siapa yang dikutuk Dengar Dengar ini Denger ini Apa temuan Atau kontribusi Islam terhadap Peradaban manusia Setanya sama kamu Sebutin satu Peradaban Sumbang si Islam terhadap Peradaban umat manusia Satu aja Sebutin apa Itu ajabar dari Islam Aduh Nih Kamu saya kasih tau nih Saya kasih tau Semua yang kau Pesgang Dengar Semua yang kau sentuh Di rumah itu Dari listrik Telepon HP Wifi Naik pesawat Kamu Penemuan ini Toa yang kau pakai Di masjid itu Tunjukin Satu aja Hasil dari Umat Islam Satu aja Tunjukin apa Selain Kencing onta Apa Itu Itu semua Dari umat Islam Semua itu Udahlah Tidur lah Kamu Itulah Bukti Siapa yang terkutuk Itu siapa Udah Kau pikir lah Itu Kalau soal dikutuk Saya bisa mengatakan Itu juga dikutuk Saya juga bisa Kalau Dengarkan ya Dengarkan ya Penemu pesawat Telepon Ini Hukum listrik Ini Segala macem Isaac Newton Alexander Graham Bell Apa itu Itu semua Orang-orang Yahudi Dan Kristen Nggak ada Satupun orang Islam Nggak ada Tanya lagi Nggak ada Sumbang Sini Itu apa Terhadap Peradaban Umat manusia Itu apa Tanya ya Dan Gendong Ya Nggak Saya tanya Sama Kamu Sumbang Sih Islam Dalam Peradaban Umat manusia Itu apa Nggak Apa Sumbang Sih Apa Peradaban Peradaban Islam Bicara 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 Gini Situ Tadi Bilang Semua Yang Membuat Bukan Mencipta Ya Ini Membuat Beda Ciptaan Membuatan Jadi Kalau Membuat Pesawat Telepon Teknologi Semua Itu Hasil Dari Situ Bilang Orang Yahudi Kristen Misalnya Ya Oke lah Saya ikuti Tapi Kan Ini Jangan Putus Asa Gitu Jangan Bila Bila Oke lah Soalnya Kamu Jangan Bicara Biar Fair Kamu Diajarin Tuhan Kamu Tuhan Kamu Ngajarin Gitu Kasi Kalau Orang Ngomong Diam Enggak Kamu Bilang Bahwa Tuhan Kamu Ngajarin Gitu Enggak Kalau Orang Ngomong Diam Ngajarin Gitu Ngajarin Yaudah Sekarang Tuhan Tuhan Kamu Gimana Perhadapan Islam Apa Sekarang Yang Menciptakan Otak Manusia Tadi Tuh Yang Ditanya Apa Hasil Hasil Sumbang Si Islam Kalau Mencari Pencipta Otak Sekarang Bagaimana Persis Ternyata Ini Sudah Beda Kalau Saya Begini Mas Edi Saya Harum Jangan Balik Balik Lagi Kemana Sementar Lagi Hampir Satu M Teman 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 Biar Satu M Jadi Gini Mas Edi Dengar Dengarkan Saya Tanya Sama Kamu Pertanyaan Simple Dan Sederhana Sebutkan Satu Saja Sumbang Si Islam Terhadap Perhadapan Manusia Satu Saja Apa Boleh Saya Jawab Biarkan Aja Mas Biar Penemuan Tulit Sulit Makanya Kalian Bikir Siapa Yang Sudah Diputuk Ini Siapa Kau Bilang Yahudi Tolong Carikan Terkutuk Sementara Penemuan Yang Nemu Nemuin Itu Orang Yahudi Orang Kristen Oke Bang Edis Tolong Cari Carikan Penemu Kimia Sejarah Kimia Penemu Sejarah Kamu Tengok Penemu Penemu Sejarah Udah 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 Kimia Udah 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 Berani 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 Banget Nih Kalo detik Ini Dia Mau Mas Edis Saya Bersumpah Saya Mau Ketemu Saya Mau Mas Edis Ini Masalah Ini Masalah Masalah Kebenaran Pertanyaan saya Simpel Bersambung Bahkan Bahkan Itu Bisa Jadi Dunia Membuktikan Gitu Pertanyaan saya Sederhana Segerintir Pertanyaan saya Sederhana Kalau Kamu Kaya Abah Kalian Minum Bintang Minum Kencing Konta Sepertinya Sepertinya yang bertanya Sudah Pernah Ulit Sudah 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 ya kayaknya udah pernah mempunyai kencing konta ya Mas Edis ya saya mah pernah itu Bang Aap, Bang Aap, Bang Edis, Bang Abdul, Bang Haidat, mohon dengan sangat mending turun semua saya kalau ketemu Muka nih sama pendeta-pendetanya bahkan sama Paus, saya berani Mas Edis, saya sendiri, gak apa-apa, kita bersumpah orang, sedangkan kamu aja udah dikutuk tapi gak sadar saya juga bisa mengatakan, itu juga dikutuk Mas Edis kalau cuma berkantapun siapapun bisa Mas Edis dengar, dengar kan, siapapun bisa seandainya benar bahwa Islam, bahwa Kristen, Yahudi terkutuk bagaimana mungkin orang Kristen dan Yahudi menemukan pesawat, wifi, telpon, android, listrik bagaimana mungkin justru mereka diperbudak untuk membuat yang pakai orang-orang muslim untuk membuat teknologi dipakai orang-orang muslim yang beli orang-orang muslim, gak punya begitu Mas Edis, paham? semoga paham ya jadi ternyata kita sudah sama-sama membuktikan ya bahwa bahwa kita membeli produk-produk dari yang mereka bikin dari sekian miliar manusia orang Islam coba saya minta satu aja sumbang sih Islam terhadap peradaban dunia itu apa itu yang beli alat-alatnya tadi yang dibuat oleh orang-orang muslim itu adalah orang Islam membantu ekonomi mereka itu yang dibuat oleh orang-orang muslim itu yang beli orang-orang muslim justru yang dibuat oleh diperbudak mereka orang-orang muslim untuk membuat itu ini 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 kan tadi bang edis kan bilang ini apa katanya al-pran jing apa menjiplak Bible ya ya iya bang ya tanya tuh edisnya hehehe kicap dia kicap hahaha terus kalau emang oke misalnya dia bilang berasumsi gitu kan apa namanya al-pran menjemput apa mengeplahi Injil sekarang kalau kita kan meyakini ada Taurat Injil lagu deh kan sebelum Injil juga ada Taurat bagaimana bisa menciptakan Injil kalau nggak percaya Taurat sama kita mempercayai Injil makanya bisa tercipta Al-Quran berarti kamu akui kalau Quran menciptakan kitab sebelumnya berarti mengakui kalau orang muslim juga berani sama orang yang lebih saya mengakui Injil Al-Quran kami dalam Islam kan Bang kita kan lain keyakinan kan kami dalam Islam saya meyakini kalau Al-Quran ini pelengkap dari sebuah se-apa dalam beberapa kitab dari empat kitab ini Al-Quran adalah lengkap makanya oke sebentar sebentar saya uji dulu saya uji dulu klaimmu pelengkap itu kamu bilang pelengkap ya Oke baik kita tes nih betul nggak pelengkap Oke di dalam Bible istrinya Adam itu bernama Hawa di dalam Quran siapa nama istri anak Adam istri Adam meninggal pelengkap apanya gitu kok pelengkap eh yang dilengkapi apa saya tanya satu kali lagi menurut Injil Yesus punya 12 murid nama-namanya juga lengkap disitu sekarang saya tanya menurut Quran Isa punya berapa murid bingung jadi kalau kau bilang pelengkap itu ya cuman halusinasi wajah itu sebenarnya masalahnya bahayanya kamu enggak sadar ini kan gini maksud saya gini maksudnya gini kan abang bilang oke oke saya oke kan kalau aku aku bilang jika Al-Quran itu kita hilangkan dulu Injil juga karena Injil duluan sebelum Al-Quran betul kan kata abang jangan mutar-mutarlah kamu tadi bilang Al-Quran itu pelengkap yang abang yang abang bilang dulu saya enggak aku kau kau udah nggak percaya Al-Quran loh itu lengkap dan melengkapi percaya percaya iya saya percaya dan isa juga isa juga murid dimana isa punya 12 murid dimana di Hawaryun taunya muridnya disebut iya berapa jumlah jumlah Hawaryun itu ada berapa ada 12 dimana ayat berapa dibilang 12 dalam Al-Quran maksudnya mana iya dalam Al-Quran lah masa dalam Manu dalam masalah hubung gimana kamu tuh coba di Quran surat berapa ayat berapa bahwa murid isa Hawaryun itu ada 12 bang Yudi bener bang bener bang ya abdul iya kalau kau Google pun sampai kiamat juga nggak bakal ketemu kalau ketemu kalau ketemu denger kalau ketemu saya terkenalkan mau jari Al-Quran makanya selesai lagi gak salah Al-Quran gitu sudah saya bilang bang saya ini baca Quran itu udah 13 tahun saya itu sudah katam Quran itu lebih dari 100 kali saya bilang saya enggak ketemu enggak pernah ada di di Islam di bawah kolong langit ini yang lebih rajin baca Quran dari saya tunjukin tunjukin siapa orangnya baca nyambur adul iya karena kau belajar bahasa Arab bukan belajar maknanya dulu saya kayak kamu belajar Quran Oh bukan begitu aku harus anda kol-kolanya tajuidnya tajuidnya kol-kolanya itu kan yang kau pelajari di Quran kan makanya kau gak berdengar di isi Quran cara menaksikan di Quran itu gimana dimana di ayat Quran itu disuruh ditaksir di mana di dalam ayat Quran itu disuruh ditaksir yang ada itu dalam Ali Imran ayat 7 berkata ayat-ayat Quran itu hanya ada dua macam ayat-ayat yang mukamat dan ayat-ayat yang mutasabihat apa itu mukamat? mukamat itu jelas mutasabihat itu tidak jelas atau samar nah untuk ayat-ayat yang mutasabihat untuk ayat-ayat yang mutasabihat tidak ada seorang pun yang mengerti ta'wilnya kamu masih cari-cari ta'wilnya udah tahun biasa ta'wilnya kok tau ini nafsir-nafsir Quran jadi anda itu teman membaca terjemahannya tidak tahu cara memahami isi Al-Quran oke sekarang saya tanya sama kamu di Quran surat berapa eh berapa kalau Quran itu harus ditaksir tafsir itu apa bang? meninggal kan tafsir itu apa? di Quran surat berapa ayat berapa? kalau Quran itu harus ditaksir tafsir itu kan untuk memahami betul tidak? bang indis di Quran surat berapa ayat berapa? tafsir itu memahami tidak? Al-Quran harus dipahami enggak? Al-Quran harus dipahami? iya harus tidak iya 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 nah sudah itu tafsir itu untuk memahami kata siapa memahami Al-Quran harus pakai buku tafsir? satu ikrok bacalah dua pahami iya yang saya tanya sama kamu di Quran surat berapa? kalau membaca Al-Quran itu harus kamu harus membaca kitab tafsir Ibnu Kasir tolong dibuka Al-Quran bang nggak ada disitu kalau kamu mau belajar di Quran itu kalau memang tidak ada kitab Ibnu Kasir nah gimana gimana? nggak ada di dalam Quran itu ayat yang bilang kalau kamu mau paham Quran ini kamu harus belajar tafsir Ibnu Kasir nggak ada lu cua bang nih yang ada itu di Quran bilang begini jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu itu Bang Abdul udah Bang Abdul oh Bang Abdul kamu malah kamu malah lari ke kitab sesudahnya itu loh masalahnya tuh disitu loh enggak masalahnya anda itu maaf kau dengar dulu pikiran anda sedang anda nggak tahu ya masa saya mau pakai pikiran kamu ya sudah ngapain kamu bahasakan kami gitu loh iya saya baca Quran pakai otak saya apa salah otak kamu yang saya pakai Al-Quran nggak butuh otakmu ya umat Islam nggak butuh otakmu ketika saya baca Quran saya punya pikiran yang saya baca itu saya pikirin ya sudah itu menurut anda itu menurut anda kan pikiran anda logika anda jika lo kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu bacalah Ibnu Kasir eh salah tanyalah orang-orang yang membaca kitab sebelummu bukan suruh baca Ibnu Kasir makanya saya bilang kau benga jadi gini Bang Bang Edis kayak punya abang kita punya abang itu memahaminya seorang orang satu memahami sendiri dia memahami sendiri enggak satu satu tokoh gitu loh enggak konsisten satunya memahami ini satunya gitu maksud aku itu gitu makanya kita tuh minta mendapat yang lebih alim daripada kita pahami sikit Al-Quran itu gitu loh oke sekarang cuma apa cuma baca alus-durus itu mempikir sendiri itu logika baik sekarang begini kalau gitu enggak perlu sekolah baca bukunya aja betul tidak baik serius ya ngomong serius nih menurut Quran kamu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran sebelum sebelum Al-Quran sebelum Al-Quran ya terakhir enggak menurut Quran kamu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya sesudahnya iya sebelumnya sebelumnya sekarang saya tanya kamu kitab kitab tajwid kitab tafsir kitab karangan ulama kitab karangan ulama b jalan lain fikih ya kan kuning kitab-kitab itu kitab-kitab sebelum Al-Quran sesudah Al-Quran sesudah 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 kau disuruh beriman kepada kitab sebelum atau sesudah kalau percaya dipercaya kau disuruh beriman kepada kitab yang sebelum atau sesudah sebelum terus kenapa kau malah sibuk menyebukkan dirimu menghabiskan waktumu membaca kitab-kitab yang sesudah Al-Quran sedangkan kau disuruh beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran makanya ku bilang kau baca Al-Quran sambil koprol oke saya tanya sama abang sudah terbuka kalau baca Al-Quran sambil koprol makanya baca Al-Quran sabar jangan kebalik kentian Bang Edis saya bicara sekarang kalau menurut abang logikanya gitu ngapain sekolah baca aja buku menurut pikiran anda sendiri betul tidak ngapain ada guru-guru itu guru apa gunanya saya tanya jadi menurut kamu untuk menjelaskan memahaman buku isi dalam buku itu paham oke sekarang saya tanya kamu bukan mengimangin baik sekarang saya tanya sama kamu makanya kalau siapa yang sebentar isi Al-Quran itu harus paham dulu oke baca harus pahamin menurut kamu gak tahu nanya yang lebih alih gitu loh menurut kamu Allah itu lebih cerdas untuk menjelaskan isi Al-Quran atau ulama meninggal yang lebih yang lebih yang lebih gitu loh pertanyaannya kok bisa seolah-olah nanya itu dia masalah-salah seolah-olah kamu udah gitu loh seperti anak bayi yang belajar ngomong lalu kamu nanya sama bapaknya dia ngomong apa sih yang lebih baik dari Muhammad itu Yesus baru lahir bang Tuhan kami gak lahir yang dibalik-balik ya jadi Muhammad gak lahir ah Tuhan kami gak lahir Muhammad itu di mana kami di mana sih di mana di mana ayatnya ayatnya tunjukkan oke saya tanya sama kamu tunjukkan ayatnya ini ayatnya ini saya tampilkan sebentar sudah tunjukkan saya tampilkan ayat mana sabar saya tampilkan enak mana ayatnya oke siapa Tuhanmu mana ayatnya tadi pertanyaan abang iya apa ini loh siapa Tuhanmu yuk itu adik mana ya kau jawab dulu ini mana ayatnya kalau gak menambahinmu gak 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 ganti-ganti takut gimana ayatnya kalau abang itu tanya-tanya gitu bilang aja bahasa ayat ini gak gak takut ayo mana tunjukin kalau Nabi Muhammad itu Tuhan tunjukin itu loh nyari-nyari itu apa oke ayat mana itu dapat ayat dari mana bang A'ab bang A'ab jangan jangan terprovokasi ya ngomongan dia sekarang dia banyak dia banyak bertanya tentang Tuhan kita dan sekarang tanya Tuhan dia kita sudahi dulu lah kita sudahi dulu lah aku disini bukan sama bang Isu doang bang banyak kita kita sambung lagi besok lah dapat ayat mana itu bang kita sambung lagi besok teman-teman ya seperti itulah teman-teman ya kurang lebihnya seperti itulah acaranya teman-teman memang sedih ya teman-teman ya sedih dan menyedihkan teman-teman terima kasih